Saya selalu mendoakan Jenderal Andika Perkasa dapat melaksanakan tugas dengan aman dan lancar dan tentunya saya juga menyampaikan bahwa medan penugasan itu ibarat adalah tempat kita mencari amal sebagai ladang ibadah kepada Tuhan yang maha kuasa. Oleh sebab itu, kita akan bisa melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas demi tugas pokok yang diberikan kepada kita. Ya, saya pasti akan berusaha yang terbaik. Saya akan mengikuti aran dari Presiden sebagai panglima tertinggi dan saya lakukan yang terbaik. Terima kasih telah menonton!